Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam Tepat CIS dan juga Rili Halo guys, apa kabar kalian? Semoga anda sehat-sehat aja ya Amin, amin, amin Konsumsi ubat, konsumsi air yang banyak, minum air ya Supaya kita itu terhadrasi ya Dan juga jaga kesehatan kalian Karena gimana pun yang udah kita dengar Di Malaysia mahupun negara-negara luar Yang mana masih gawat ya coronavirus ini di negara kita Betul So, jaga kesehatan kalian Dan kali ini kita akan nge-react bareng Ataupun nonton bareng Di mana kita akan ke mana? Kita akan ke 8 Wisata Mojokerto Pacet Terawas Terbaru 2021 Yang kemungkinan kamu tahu tapi kami tidak tahu Ataupun kamu pun tidak tahu kami pun tidak tahu Ya, ini kan ini adalah info yang menarik buat kita juga ya Betul Jadi kita itu bisa lihat-lihat tempat wisatanya di sana Jadi kita gak mau buang masa Kita gak mau buang bahasa-bahasa Kita akan nge-react Eh, tapi sebelum itu guys Terima kasih yang udah nonton bareng Yang setiap harinya nonton bareng dengan kita Terima kasih banget guys You all luar biasa Betul, luar biasa sekali Kita akan nge-react dalam 3, 2, 1, and go Markkeeper, mari kita pergi Oke, pergi Inilah daftar tempat wisata favorit di Mojokerto, Jawa Timur Destinasi wisata terbaru, kekinian, dan terhits dikunjungi oleh wisatawan Jawa Timur Yang pertama, Jungle Cafe Terawas Jungle Cafe Terawas merupakan sebuah tempat nongkrong baru Yang sekarang tengah hits berlokasi Di kubu desa Belik Mantap Cafe ini sendiri dikelola oleh hotel Grandwich Hotel Oke, kalau gini, kami pun mau pergi nih Karena memang tempatnya masih dalam satu kompleks Good idea, good idea Tetapi yang menarik perhatian pengunjung adalah harganya Karena walaupun dikelola oleh hotel Bintang 3 Bagi aku, bagi aku mesti tempat ini sejur Mulai dari 15.00 sampai 25.00 Lihat tempat live musiknya itu Gila, suruh nok 15 Februari Cantiklah, cantik Setuju, setuju Berna di Bimbali Berna di Bimbali Gila, ramai Telah resmi dibuka untuk umum teman-teman Wisata alam dengan luas Mencapai 3 hektare ini Menyajikan panorama taman yang esotik Kolam renang Pemandangan alam yang indah Serta wisata air yang bersih Sembari menyusuri area lembah Warga bisa menikmati air yang berasal dari Kalau ketika pandemi ini Aku nggak bisa guys kesini Harga tiket masuk di wisata lembah berna ini Cukup terjangkau Ya ini sebesar 7.500 per orang Wih murah 7.500 Yang ingin berenang di kolam renang Tinggal menambah tiket 10.000 per orang Namai banget Untuk mencapai ke lembah Bernadu Valley Pengunjung Sama banget Perjalanan cukup jauh dari kota Majokerto Sepanjang perjalanan Pengunjung bisa menikmati Suasana pedesaan Perbukitan Dan sejumlah gunung yang terlihat Dari kawasan wisata pacar Ketiga Putusuko Destinasi wisata di Anggota Majokerto Khususnya di Kecamatan Terawas Bakal kian beragam Menyusul telah dibukanya Putusuko di Desa Suko Asri Lokasi yang strategis Tepat di pinggir jalan raya Terawas Majosari Juga menjadi kemudahan Bagi para pengunjung untuk mengunjungi Di Putusuko Para pengunjung bisa melihat Kemegahan gunung melirang Dan gunung penanggungan dari kejauhan Hal ini juga menjadi daya tarik Para pengunjung Untuk mengabadikan kunjungan mereka Dengan berfotoria Ditambah lagi Adanya pembangunan Rainbow Garden Dengan konsep Semacam jembatan keliling Dan beragam bunga Semakin mempercantik Pesona alam Keempat Lemak Pacat Wah Lemak Pacat Ada parisnya guys Ada paris Jogelupat Merupakan tempat wisata Di Kecamatan Pacat Kabupaten Majokerto Lihat macam ada semua Mini-mini Landmark Nah yang bisa kita buat foto bareng Menarik Gila kamu datang ke arah Surabaya Atau Sidoarjo Cukup Nah pada Singapura Sampai 2 jam perjalanan saja Pahu 2 jam Daripada Surabaya Mesti Mesti sejuk Ada Singapura Guys Ada Singapura Di sini Kita bisa berfoto Dengan berbagai miniatur Landmark Wih piramid Mulai dari Menara Eiffel Sampai Menara Pisah Semuanya ada di sini Menara Eiffel Ada juga Kelima Wisata Putuk Kembar Putuk Kembar Putuk Kembar Gimana ini Woh Perjalanan yang itu guys Seperti jauh ya Spot baru untuk berlibur Dan berburu Spot foto keren Bagi kalangan Mudah Muji Dari atas puncak Kamu dapat Menyaksikan persona Keindahan alam Yang luar biasa Ditambah lagi Dengan view Kota Mojogerto Yang sangat Exotis Ini kena guna drone Biasanya Untuk dapat Menyaksikan panorama Yang bagus itu Pengunjung Mengambil foto Di malam hari Teman-teman Iya Benar-benar Lampu kota Terlihat Kalau melihat bintang ini Enak ini guys Malam Tentu ini Menjadi spot foto selfie Yang sangat bagus Dan keren Cantik loh Keren 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 Ters Tentu ini Di atas itu guys Yov Meskipun Gareth Anggilan Keren 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 Dari Bambu Tetapi Angel Sangat Bagus Kalau Misalkan Difoto Panorama Alam Perbukitan Bepadu Dengan Panorama Kota Menjadi Background Yang Sangat Bagus keenam Kampung Organik Brengjong Kampung Organik Brengjong berada di ketinggian 800 mdpl atau di atas permukaan laut ini memiliki suasana sejuk khas pegunungan dan tentunya memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan bunga warang-warni menjadikan ini favorit untuk bersuah foto Kampung Organik Brengjong berada di tusun penanggungan desa penanggungan Kecamatan Terawas Kabupaten Mojokerto dari pusat kota berjarak sekitar 25 km dan dapat ditempuh selama 45 macam seperti Korea itu kendaraan roda dua seperti motor atau berjalan kaki dari desa karena CC yang cukup sulit untuk roda jam 4 Oh tempatnya kecil operasional pukul 9 sampai jam 4 sore tapi enaknya hari dan harga tiketnya murah meriah loh yaitu hanya 5.000 per orang 5.000 rupiah yang satu ringgit lebih gitu ke-7 teras treteh teras treteh baru nih di Mojokerto ke-7 warung dengan pemandangan alam yang terlalu cantiknya besnya Masya Allah lihat angin-anginnya itu pas dingin guys teras treteh lokasinya di Trawas Mojokerto meskipun cukup jauh untuk menuju ke tempat ini jauh tidak apa-apa karena keunikannya tempat ini pun tak pernah sepi oleh wisatawan bahkan wisatawan luar kota pun juga turut berkunjung ke teras treteh Terawas Mojokerto ketika sampai disini maka kalian akan langsung disambut oleh pemandangan hijau yang mengambil besnya dan langsung gila bikin pasti begitu gagahnya teman-teman esteh dulu guys esteh ke-8 dan payung jadabat di Mojokerto rampa yung wisata yang sedang hits dan banyak dendam payung saat libur akhir pekan yakni sungai atau Kalimoro di dusun jabung desa lebak jabung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Wow lokasi itu sangat cocok anda mengunjungi bersama keluarga maupun teman untuk menghabiskan liburan Kalimoro begitu digemari oleh traveler banyak yang datang untuk menikmati Oh rindu maupun untuk berenang Hai masih nggak bisa lagi gitu keluar dan ada banyak spot foto yang Instagram Apple banyaknya batu besar ditambah juga pemandangan alam juga begitu mendukung suah foto anda Oke sekian dulu jangan lupa untuk subscribe dan Nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi wisata menarik lainnya ya Baik Oke itu antara yang Oh tapi itulah banyak yang direkomendasi ini di Mojokerto ini tempat-tempat sejuk begitu kawasan dan pergunungan Yes itu yang kita inginkan sekarang nih ya terima kasih kepada Baitul Alim yang membawakan video ini ya betul terima kasih jangan lupa subscribe Baitul Alim ya karena dia udah memberikan kita informasi dan tempat-tempat yang kita nggak tahu itu terima kasih karena infonya terima kasih udah dah kongsi video yang awesome dan amazing ini ya karena kita itu kalau buat pengetahuan anda semua Depakcik memang minat akan wisata-wisata karena mifu ini kita adalah traveler ya kita keluar negeri kita keluar kemana-mana untuk melihat sendiri dengan mata kita dimana tempat-tempat yang yang menarik ya di luar negara itu itulah itu terima kasih banget lah bila tengok pada apa terima kasih lah banyak-banyak untuk melihatkan kami di dalam dunia kecil di Mojokerto ini tapi banyak wisata yang menarik tuh itu satu kelebihan di Indonesia ini dimana kebanyakan tempat tuh dijadikan wisata disebabkan teren dia punya kawasan pergunungan environment tuh memang sangat cantik ya benar dan juga yang ini dia kongsikan kita itu cuma 8 guys tapi pastinya masih banyak lagi wisata di gimana di Mojokerto itu ya kan cuma ini yang kita nggak tahu ya betul tapi ada juga orang komen ada juga orang komen terutamanya di wisata kawasan ini lah kau santu kuliner trawas juga salah satunya yang menjadi dimana di Mojokerto Oh masa penambahan aku itu paling berminat ya yang aku berminat itu dekat jungle cafe itu Oh itu sambil minum melihat awan eh melihat gunung-gunung dan juga kita bisa relax pasti ada musik dari pada musik life gitu dengan di dalam kemah sambil minum teh ais bersama istri tercinta mantap 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 dengan keluarga jika kita dua saja liburan pasti nggak ke jungle cafe ini pasti kita ke WC nggak ada jangan ke jungle mana itu so so itu saja mungkin untuk kali ini ya terima kasih udah udah share kita video ini terima kasih yang udah nonton bareng dengan kita juga ya yang like dan dislike juga terima kasih banget guys ya mungkin itu saja ya Baci mungkin itu saja kepada kami terima kasih sekiranya korang ada sebarang untuk reaksi seperti itu utamanya wisata-wisata yang menarik lagi just comment down below untuk kami berkenalan dengan lebih banyak wisata lepas ini yes yes dan jangan lupa kongsikan wisata yang kita nggak tahu guys seperti berada ini saya Pula Alim ini terima kasih banget so kita mungkin akan jumpa di next video ya Assalamualaikum bye-bye